Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman ini video sambungan yang itu hari sambungan tentang bagaimana kita membongkar gerenda mesin gerenda ini mesinnya itu hari udah saya bongkar tidak saya bongkar semua lalu saya rendam dengan air sabun ini saya pakai air sabun sabun ekonomi boleh juga sabun B29 saya campur dengan rinso saya aduk dengan air ini saya rendam ini semua saya rendam ini wire-wire nya saya rendam semua ini saya rendam angker ini pun apa ini kotak kotaknya saya rendam juga tujuan saya rendam ini kan biar hilang semuanya apa ini kotoran-kotoran keramik dia mungkin potong keramik sini potong besi mungkin saya rendam semua ini perangkatannya di sini semua ini ini ada bautnya maulnya ada penutup matanya ada juga nih semua ini kuncinya kunci kunci matanya ini kunci saya punya nih bukan bawaan mesinnya karena ini mesin orang juga jadi ini teman-teman semua bagi kalian yang mungkin lagi kerja kan misalnya mau bongkar sendiri bongkar kita buka semuanya dulu rendahnya ini kita buka semua tarik angkernya mudah dia ini caranya mudah dia begini dia ini kan ada angkernya ini angkernya pertama boleh kita buka nih dulu nih yang gear yang matanya kita buka dulu itu hari udah udah saya video kan ada video saya tentang membongkarnya ini langsung aja kita secara proses setelah bongkar ini setelah bongkar ini lahannya masih bagus ini angkernya boleh digosok dengan kertas gosok biasa kertas gosok yang agak halus sikit boleh digosok jadi ini kan maksudnya udah kita bersih kita rendam dengan air sabun dah cuci bersih dengan air sabun nanti dibersihkan kembali dengan air dicuci bersih dengan air biasa lalu dijemur di terik matahari ini harus kering betul harus kering betul dijemur semua ini angkernya dijemur ini nya apanya kotaknya pun dijemur ini dijemur ini ada 10 nya di dalam ini tidak tidak saya buka belum saya buka bukan tidak belum saya buka karena masih berkarat ya ini bisa dibuka di dalamnya ini kan ada penahannya cool ini cool namanya ini ini cool ini cool kiri kanan dia ada dua ini cool ini ada penahannya wirenya yang bulat di dalam itu ada penahannya bukan penahan dia cangkok ke sini ke spool ini ini spool ini spool namanya ini bisa juga hangus kalau hangus ini nggak bisa pakai lagi patah lah harus digulung lagi jadi kalau ini ini rendah apa ini ini rendah murahan ini harganya sekitar 450 kayak maktek juga tapi bukan maktek kalau maktek kan saklarnya bukan di sini saklarnya ini pasti di belakang ini nah ini teman-teman ini rendah ini kalau udah dibongkar semua kalau cool ini ada cool ini tak perlu direndam dia masukin ke sini aja ini ini tidak perlu direndam kayak baut-bautnya ini baut-bautnya ini ini ada coolnya ini kurnya ini tak perlu direndam ini cool ini tak perlu direndam karena tidak kotor ya tak boleh kena air dia pun kan lalu kalau udah kita rendam gini prosesnya ini ini nanti kalau udah kering ini disini kasih kasih pelumas ya disini minyak pelumas lalu pasang angkirnya dibaut biasa ini juga ini 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 putarannya masih bagus ini putarannya udah udah bersihkan udah saya bersihkan udah bagus ya bersihkan nanti ini kalau ini dijemur di terik matahari ini apa angkirnya ini dijemur di matahari dibersih ini semua udah kering dia udah kering betul baru dipasang sebelum dipasang dikasih minyak pelumas dulu di gearnya ini kalau di angkir ini jangan kasih minyak bapak kecuali minyak sangger minyak yang dipakai di mesin jahit itu habis itu caranya mudah dia yang penting ininya jangan digosok ini ini kan nanti putaran coolnya disini jadi kuningan ini ini lahal ini boleh dikasih minyak nanti minyak sangger ke sini lahal sini pun boleh dikasih minyak sangger sini boleh dikasih minyak sangger sini boleh juga nanti kalau udah kering dari jemur boleh dikasih minyak sangger ah di dalam nih boleh ini wayu-wayu nya pun apa-apa di nanti lah dijemur habis dijemur di kekanda kering diambil kuas-kuas kering digosok saja habitu anak teman-teman abitulah prosesnya kalau kita mau buka gerenda kalau gerenda itu masih masih banyak kotorannya jangan rendam dulu dengan air sabun tapi rendam dulu dengan minyak lebih bagus rendamnya dengan minyak solar udah direndam dengan minyak solar dikuas semua ini dikuas semua kotak-kotak ini kotak dia ini dikuas semua udah bersih baru direndam dengan air sabun seperti ini udah direndam dengan air sabun seperti ini dibersihkan lagi lalu dijemur di terik matahari nanti kalau udah dijemur ini saya bersihkan ini mau saya jemur nanti kalau udah jadi dijemur baru kita pasang kembali seperti semula jadi gerendanya seperti jadi baru dia kalau memang laharnya tidak bisa lagi boleh diganti boleh dibuka laharnya pun dibuka nanti ada kuncinya dia kunci khusus lahar nanti boleh saya seperti kunci mata ini ini bukan bawa mesin ini bongkar pasang mata rendah ini bukan bawa mesin ini saya beli lain yang baru ini saya beli yang yang lain ini ini harganya 30 ribu ini atau 25 ribu begitulah udah dulu teman ini nanti akan saya lanjut lagi videonya video cara pemasangannya mesin rendah ini mudah-mudahan ada manfaat teman-teman boleh komen boleh komentar kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik suka klik juga loncengnya jangan lupa juga dengan subscribe subscribe nya mudah-mudahan channel ini akan berlanjut demikian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh